Agus begitu baik hati, sukses tak sepenuhnya digenggap. Ia berbagi dengan seksama terhusus kaum disabilitas. Seperti sang adik, Agus pun menyisihkan 10% hasil penjualan buku untuk sesama disabilitas. Yang lebih menampar kita sebagai orang normal, ia mendirikan sebuah yayasan untuk membantu sesama. Kalau dari penghasilan dari buku, sebagian hasilnya 10% dari penjualan bukunya, saya donasikan untuk kegiatan sosial, kemanusiaan, dan kalau dihitung-hitung totalnya ini sudah terjual sepanjang 5.000.000. Sudah puluhan juta yang saya donasikan untuk kegiatan sosial, untuk membantu penyandang disabilitas yang lain. Jadi dia luar biasa tabah dalam menjalani hari-harinya. Bukan hanya sekedar menjalani hari berdiam diri, tapi dia disibukkan dengan komunitasnya, dengan usahanya untuk jualan online, karena dia ingin membantu saya juga. Dia tidak ingin saya sendiri menjadi tulang punggung keluarga. Jadi dia sosok yang luar biasa bagi saya.